Menteri BUMN Erick Thohir menekankan sistem manajemen sukarelawan penanganan COVID-19 bisa dikoordinasikan dan disinergikan baik di lingkup kementerian, lembaga, instansi maupun masyarakat. Sebelumnya pemerintah telah mengumumkan membuka peluang bagi ribuan sukarelawan yang mau membantu penanganan virus corona mulai dari dokter, perawat, sopir, ambulans. Erick menyatakan perlu ada konsolidasi dan sinergi semua pihak, lembaga, dan masyarakat. Jika tidak, ia menegaskan akan timbul kebingungan hingga kontraproduktif dalam penanganan wabah virus corona. Dalam konferensi pers secara online Rabu siang, Erick juga mengimbau semua pihak tidak mengedepankan ego sektoral tapi bergotong royong sesuai dengan instruksi Presiden Joko. Berapa kapasitasnya? Ya saya rasa gini, relawan juga kita akan sinergikan. Baik yang melalui kementerian pendidikan ataupun yang lain. Supaya jangan nanti terlalu banyak relawan akhirnya juga jobdesknya tidak tahu. Kalau kita lihat dulu ASEAN Games kan kita merekut hampir 15 ribu relawan. Untuk ASEAN Games saja waktu itu trainingnya 6 bulan. Nah ini yang jauh lebih penting lagi karena ini kesehatan kepada rakyat, masyarakat. Nah jadi kita juga tidak mau istilahnya bekerja sendiri. Ketika IDI ada, Kementerian Pendidikan ada, kita konsolidasikan. Jadi tidak mau justru sendiri-sendiri. Ini eranya bukan sendiri-sendiri lah. Ini eranya kita sama-sama, jumlah relawan kita perlukan. Nah ini bagaimana kita konsolidasikan, kita mapping tadi. Yang seperti dokter Daeng sampaikan, mapping berapa rumah sakitnya, berapa kapasitasnya, berapa alat yang dibutuhkan, nah berapa juga jumlah dokter, perawat, relawan. Jadi kita mesti satu mapping.